Bismillahirrahmanirrahim Siapa yang menghendaki dunia, maka akan aku cukupkan Ini berlaku umum, non muslim atau orang islam Kalau sudah menghendaki dunia, maka Allah aku cukupi Ini berlaku hukum sunatullah Jadi kalau seluruh dunia itu berlaku hukum sunatullah Artinya gini, bahwa siapa yang kerja keras Apakah itu bukan orang islam atau bukan orang islam Maka Allah akan memenuhi hasil dari kerja keras itu Bedanya, itu hanya dapat dunia saja bagi yang non muslim Bagi islam, ada kan disitu ada niat akhirat Maka bagi orang islam, dunia yang dapat, akhirat juga dapat Hukum Allah, sunatullah ini berlaku umum Jadi misalkan begini ya Kalau masjid ini bergandengan dengan gereja Masjid gak ada penangkal petir Gereja ada penangkal petirnya Begitu ada petir, secara hukum alam Mesti yang kena petir ini adalah masjid Karena apa? Karena secara hukum alam penangkal petir itu bisa menangkal petir Yang selamat gereja, itu secara hukum alam Sama lagi begini Saya menanam Saya sebagai orang islam Kemudian ada si A ini orang kafir Menanam Saya menanam di tempat tanah yang tandus Tidak saya rawat Hanya saya doakan saja Sementara ini tanaman ditanam tempat subur Suhur, dirawat, dipupuk Kira-kira yang jadi suhur yang mana? Hukum alam mesti yang non muslim ini yang bagus Maka Aku akan cukupkan mereka Makanya ada buku yang judulnya Memahami sunatullah berdasarkan iman Akal Yang dikadang kali ya Pak Imam Merenanan Jadi memahami sunatullah berdasarkan iman dan akal Itu termasuk di surat hut itu Itu pelajaran bagi kita Jadi yang namanya hukum alam itu adalah Tidak mandang hu Orang islam sama orang kristen Secara hukum alam Yang kristen sakit berubat Sembuh Kalau yang islam Kalau enggak berubah Menyalai sunatullah Karena sunatullah itu Kecuali ada hal-hal yang memang sifatnya Ajaib Itu sudah di luar akal Seperti Tadi pagi sudah saya ceritakan Menurutkan dokter ini Anak bayi ini sudah Enggak bisa tertolong Sudah angkat tangan dokter ini Tapi karena malam-malam orang tuanya itu Datang ke ATM Karena ada temannya yang bilang Coba kamu sedekah Ngambil Mengatakan Dibagikan Kepala pagi Berlanjut Lanjut 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 Membaik Ini beda Ini adalah di luar dukaan Kalau dalam Istilah kedokteran itu Kesembuhan Instan Jadi ayat itu adalah Bisa Kepada yang Pertama bisa Akan dipenuhi Kalau dia kerja Tapi ingat Orang yang Hanya Urusan dunia saja Tidak ada niat akhirat Maka Di akhirat Tidak akan dapat bagian Makanya kita Jangan iri Kalau ada orang Non muslim Kok kaya Kita yang Solat Lama Aku Tidak kaya Itu nanti akan Merasakan Hanya di dunia Sementara kita Di dunia Juga sudah Merasakan Urusan dunia Di akhirat Akan merasakan Nikmatnya Akhirat Nimat Allah Itu kan 101 Dibagikan Di dunia Dan ini sudah Berbagai macam Dan baru satu Yang namanya Rahman Allah Direbut oleh Orang Banyak Masih 99 Yang disimpan Oleh Allah Yang nanti Khusus Diberikan Penduduk Surga Dan ini Rahim Makanya Ar-Rahman Ar-Rahim Kita Di antaranya Kita pengen Menggapai Yang 99 Yang ngaji Seperti ini Yang satu Ini Enggak usah Kita iri Kalau ada orang Kaya Kita iri Orang-orang Yang pengen Menggapai Yang 99 Itu Maka di Quran Disebutkan Bahkan Banyak orang Itu Senang Yang nampak Nampak Saja Dunia Maksudnya Sementara Watadaruna Akhirah Urusan Urusan Akhirah Itu Ditinggalkan Saja Jadi Allah Sudah Memberikan Penjelasan Lengkap Seperti yang Surat Itu Dulu Memang Menjadi Kajian Pokok Di Kondok Saya Ini Gimana Ini Ayat Itu Bisa Menjawab Bahwa Siapapun Orangnya Dalam Kurusan Dunia Itu Diperlakukan Sama Hanya Nilainya Satu Ada Keberkahan Satunya Tidak Ada Keberkahan Allah Alam Kesap